hai oke selamat datang kembali disini saya akan menservis speaker bluetooth speaker bluetooth ini kendala kerusakannya itu mati hidup mati hidup ini saya coba hidupkan ya nah itu bisa terdengar suara mati hidup mati hidup bila saya pencet tombol mode itu juga enggak mau akan saya coba bantu pakai jas HP barangkali mau ternyata sama saja ya tidak mau hidup normal ya alias tetap mati hidup mati hidup atau tidak mengangkat suaranya jadi sebelumnya subscribe dulu yang belum subscribe dan selamat menonton ini saya bongkar saya bongkar belakangnya jadi disimak baik-baik dan ini penampakan dalamnya sepertinya sudah dimodifikasi ya bagian jalur spekernya baterainya akan saya lepas dulu akan saya potong saja baterainya kemudian nanti akan saya suntik tegangan ya di jalur baterai ya tetapi sebelum saya suntik tegangan nah suntik tegangannya pakai step-down ya step-down step-downnya itu sudah saya setting outputnya di 5V ya dan saya pakai trafo 1A saya pakai trafo 1A itu baterainya tadi yang saya lepas sebelum saya suntik pakai trafo saya pakai charger dulu tanpa baterai apakah bisa hidup normal indikator charge nya juga sudah hidup saya hidupkan ternyata masih tidak ngangkat ya meskipun tanpa baterai ya bisa jadi bagian pengecasannya itu kurang normal ya jadi langsung saja akan saya siapkan step-down nya nah step-down nya itu murah kenapa saya tidak memakai IC 7805 karena IC 7805 itu untuk beban yang sangat tinggi apalagi speaker bluetooth mungkin berat ya jadi saya pakai step-down dan lebih dingin tahan panas juga bahkan tidak panas akan saya colokkan trafo 1A nah step-down nya sudah aktif sudah kelihatan lampu merah sudah menyala di kit step-down nya saya akan tes tegangan input nya dulu tegangan input berkisar 14,5V dan output nya 5V 5,2V ya nah ini sudah saya setting sebelumnya akan saya pasang ke kit speaker bluetooth nya itu tidak saya solder ya jadi saya pasang langsung dan ini kabel nya kan belum saya kupas jadi saya kupas dulu sebelum memasang kabel nya jangan lupa polaritas min plus nya itu jangan sampai terbalik ya kalau terbalik nantinya bisa fatal nah ini tidak saya solder nah ini tidak saya solder langsung untuk untuk percobaan dulu saja kalau sudah normal baru di solder ya pakai step-down ini itu bisa dipakai di laki motor juga bisa ya nah lampu birunya sudah nyala kelihatan ya nah sudah nyala terus suaranya pun sudah bisa ngangkat dan jernih suara jernih tanpa putus-putus jadi kerusakan kerusakan nya itu di bagian baterai nya ya atau bisa pengecasan nya kurang maksimal juga bisa atau jalur pengecasan nya itu sudah mulai rusak dan ini sedikit terkadang mati gitu ya karena kurang connect kayaknya kabel nya itu kurang connect karena penyambungan nya tidak saya solder jadi seperti itu tinggal dirapikan terus kit nya itu dipasang di dalam dan baterai nya tidak dipakai nah ini terkadang mati ya tadi yang saya bilang karena kabel nya itu nah kabel nya kalau digoyang hidup kalau tidak kalau tidak kalau tidak saya solder dan ini sudah selesai saya rapikan saya pasang nah seperti itu tegangannya itu bisa ambil dari aki motor 12 volt juga bisa karena ini kan agar tidak membeli baterai yang mahal ya kalau buat tiburan di rumah kan masih bisa lah nah sudah hidup bluetooth 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 bisa tapi saya disini hanya pakai radio saja ya karena HP saya pakai kamera yang dapat api lagi itu sekian terimakasih video dari saya semoga bisa membantu kawan-kawan ya terimakasih 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 selamat menikmati